Di atas puing Hotel Sakura, bendera merah putih berhasil dikibarkan. Namun sayang, rupanya ada yang berkianat kala itu. Kedua bangunan ternyata sudah dikosongkan. Lantaran Jepang sudah menerima informasi mengenai rencana pemberontakan. Sebagai wujud perlawanan, dalam waktu singkat, Jepang mengirim tentaranya untuk menyerang balik Supriyadi dan pasukan. Keterbatasan amunisi yang sudah habis untuk membombardir Hotel Sakura serta jumlah orang yang kalah banyak, membuat Supriyadi dan pejuang lainnya tersudut dan dibantai habis-habisan. Menggunakan tank baja di hutan maliran, pemberontak peta yang sudah terpojok akhirnya dengan mudah ditundukan Jepang. Enam orang dinyatakan hilang dan beberapa lainnya ada yang dihukum seumur hidup 15 tahun dan 7 tahun menyesuaikan tingkat kesalahan. Sedangkan sang pemimpin Sodancho Supriyadi dinyatakan hilang dan tak ditemukan rimbanya hingga kini. Ada beberapa teori tentang hilangnya Supriyadi. Ada yang mengatakan dia hilang secara mistis. Karena memang Supriyadi ini seseorang pemuda yang menurut beberapa sumber, dia seorang yang religius, dia sangat senang menjalani ritual puasa dan meditasi. Dan itu saya lihat dari latar belakang keluarganya yang bangsawan, itu sangat mungkin dilakukan oleh keluarga Jawa pada masa lalu ya, bangsawan-bangsawan Jawa. Meski berakhir dengan kekalahan, Tadi mungkiri, pemberontakan ini membakar nasionalisme dan semangat bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari Jepang. Bahkan dengan jumlah sedikit, yakni satu kompi, pemberontakan PETA di Blitar adalah perlawanan senjata yang pertama kali dilakukan tentara Indonesia. Saya sangat kagum dan bangga melihat mengatai keberanian Mas Supriyadi sebagai prajurit PETA, sebagai soldan. Ini perlu ditiru, terutama kepada kami sendiri ingin meniru. Bagaimana caranya mempunyai keberanian? Lebih-lebih pada zaman itu, Jepang sangat genjak, tapi ada seseorang atau beberapa orang yang berani menaruhkan nyawanya. Itu kontrak mati. Itu merupakan kebanggaan dan berada kita bersama. Menghilangnya Supriyadi, sejak aksi pemberontakan melawan Jepang di Blitar hingga kini masih menjadi teka-teki. Beragam versi pun berkembang seputar keberadaan Supriyadi. Ada yang mengatakan, ia melarikan diri ke Jawa Barat. Dan ada pula yang mengatakan, bahwa Supriyadi diasingkan dan dieksekusi di sebuah tempat di Kepulauan Seribu. Terima kasih telah menonton! 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 342 tahun ya Pak ya Pak kita bukan dijadikan Belanda tahun 45 dikurangnya 350 tahun itu jabat tahun 1500 jalan-jalan 1500 itu VOC dagang rempah-rempah ya Pak ya survei bahwa itulah yang rusak ya Pak eh apa aturan kita ya kita diajarin istilahnya sekarang itu mengkutuskan orang apa-apa jaman-jaman biarpun leluhur sewa dia masuk di situ juga itu ya berusaha mental kita orang-orang Indonesia jaman dulu pernah ada daerah-daerah tertentu gitu ya Pak jadi kembali lagi suku terus kerang dunia kedua pecah ya masuklah Jepang itu kekuatannya kalah habis itu juga dia kerajaannya nggak menginjinkan itu apa pasukannya pulang diseminta supaya bikin satu kekuatan di Asia Pasifik tetap tempat dia mendarat terwujudlah namanya peta itu karena orang-orang tua kita rata-rata itu paling tinggi Pak Muhammad saya 45 Bapaknya Pak Iman Tanto Mertuanya Pak langsung seolah Sudarman itu kebetulan yang tertua peta yang tertua tapi kembali lagi dia buat kekuatan di Sumatera Jawa dan Bali Madura itu tidak sempurna karena orang-orang yang dididik itu termasuk kok dari teman-teman orang tua saya itu angkatan pertama 43 244-45 itu kalau orang berontak saya pernah kasih tahu orang namanya satu sosok supaya buat apa bukan mengurungi ya memeluruskan Supriyadi itu yang mana disitu ketuanya mantan Panglima TNI Pak Agus Suartoro ya dengan kawan-kawannya dan termasuk juga mantan RI2 Pak Budiono untuk meluruskan mengenai bentuk kepala penan supriyadi jadi itu adalah sekilas mengenai peta tahun 42 angkatan pertama 43-45-43 jadi peta itu dikebuarkan tahun 45 bulan Agustus dua hari sesudah kemerdekaan tanggal 19 Agustus jadi kembali lagi peta itu itu berperan banyak yang bawa Soekarno-Hatta itu ke penghasilan timur 56 itu juga peta si si Latifi Naningrat yang benar-benar putih juga peta juga yang banyak peta itu berperan di dalam apa tuh kebangkitan negara kita itu jadi bendera merah putih pertama juga di litar di Monumen Petrot di depan supriyadi saya lahir tahun 45 kebetulan tempat saya itu lahir itu disitu disumbang Teng sama Meriam sama Paguyupan keluarga Bitar dan dapat dari mantan asal mantan paling matang ini Pak Agustus Wartono dan itu luar biasa dan dimana nanti tempat supriyadi itu tempat dia rapat tempat dia meletuskan dan mortir jam setengah empat pagi tahun bulan-bulan Februari tanggal 14 tahun 45 disitulah sekitar apa Peris kemerdekaan itu akan memohon kepada pemerintah supaya pada tanggal sebut tersebut dijakan hari nasional hari kebangkutan pemela tanah air ya hari kebagian pemela tanah air bisa ada hari ibu hari bapak hari dulu masa ini nggak bisa ini yang mengawal Peris kemerdekaan awal pintu gerbang kemerdekaan dan proklamasi di mereka-mereka ini kira-kira begitu bisa dicernak itu terlah apa mengenai yang saya ingat saya ya ya Bapak ini berarti musium peta itu musium peta sendiri kan ada di Bogor ya Pak ya kemudian yang kemarin di glitter itu peresmian untuk spesifiknya musium apa Pak Oke jadi gini Kenapa itu di Bogor dulu saya bicara Bogor itu mengingat perwira peta tahun 43-44-45 itu digembleng disana disana sebagai candra di mukanya perwira peta Jawa Madura dan Bali itu dikumpulkan di sana kalau Yugun itu di Sumatera di Pagalaram sama di Aceh yang mana itu itu juga kita akan buatkan menu mainnya nah disana lahir lah putra-putra Pak Bambang Utoyo bekas kasat yang dari Sumatera Pak Manmun Murot disana Amatahir dari sana dari Sumatera Selatan dan kembali lagi kenapa di belita di Bogor itu memang sesudah peristiwa apa di apa di Tanggrang itu apa namanya Rengkong Rangas Dengklo apa Rengkong Lepersa Rengkong itu mereka pindah perwiraannya pendidikan di Bogor di peta dan disitu kami juga dapat tank dua dari mantan kasat yang mana orang tuanya juga peta gediri ya terus juga kita juga membuat satu monumen sana Patung Jira Besar Sudirman dan disana juga ada atribut dari Perlis kemerdekaan eh bukan Pak Pak Pihah Perlis kemerdekaan Pak Suryo sama Pak Muhammad ya disana juga dikabit tempatkan terus senjata kami disana kita tempatkan ada 460 pucuk senjata orang-orang tua kita ya peta yang mana fisiknya ada di sana terus juga kita bangun itu juga dengan keroyokan keroyokannya maksudnya gimana kita pindahkan makonya seni pada tahun 93 kesebelahnya kita bangunkan dan itu kita jadikan cikal bakalnya pemilatan air di pendidikannya di Bogor jadi Bogor itu sebab saya saya apa bisa merasa mandi PRD Bogor pada tahun berapa tahun 97 95-95 sebagai sebagai kota pemilatan air Bogor Surabaya tahun kota pahlawan pahlawan bersyukurlah bangsa Indonesia itu punya kota-kota yang mana bernilai sejarah dan inilah nanti untuk apa dokter pembutuhan mental anak bangsa jangan bilang bisa bicara NKRI harga mati tapi ngomong wawasan kebangsaan nggak nguasai gimana ya Pak ditanya juga NKRI pertama kali di daerah mana saya tanya deh saya membuat monumen juga disana gitu jadi kembali lagi bisa kita lupa maka itu kita rutin ya rutin membuat satu kuliah umum atau apa apa pas satu paparan saya kemarin ini saya di udhan sepan mengenai ini peta dan wawasan kebangsaan nanti kita coba kalau bisa di apa sesuatu angetan darat sesuatu laut udara karena peta ini cikal bakal dari TNI ya nah berarti sudah peta adanya BKR disitu ada BKR laut dimana Tegal BKR udara dimana di Jogja BKR udara darat sudah ada ya Pak dari peta jadi kembali lagi itu harus diulang-ulang supaya mengisi seperti ini ya Pak di pendidikan langkata akmil ya ada perangkak peta berarti sudah ada pengakuan ya peta itu ada pendidikannya perangkata terus eh papasan perang peta juga itu tahun 57 ya Pak nah ini benar kayak saya dan diakui 60 tahun kemudian tahun 17 produk Jepang di Indonesia itu peta yang mengugurkan ya bukan siapa-siapa ya tahun 57 ada pengakuan jadilah apa-apa ya Pak jembatan Ampera bendungan yang dimana di belitar atau apa-apa ya terus Sarina Hotel Indonesia pelabuhan ratu nah ini contohnya ya Pak meraka peta gitu ya ada jadi saya bicara baik data mohon kiranya ini semua di apa di apa di dibuat satu rutinitas ya Pak ini Pak dan mogot umur 19 tahun dia meninggalnya ya Pak apa-apa kembang Idris dan mereka mereka itu dapat predis kemerdekaan juga dari saya sebagai ketuanya peta yang menggolkan jadi dapat piagam dulu sudah itu kita usulkan kepada Sekmil ya Seknek terus Bapak Presiden nah ini tokoh-tokoh peta di Jawa Timur jadi tokoh itu peta besar itu di Jawa Timur karena adanya Supriyadi iya Pak sekarang kan kok bisa kok bisa Hotel Indonesia sekarang jadi kok Kepenski japan waduh di litar itu ya maksud kami bikin itu ya Pak ada penempatan fisiknya ada diletarikan dan manfaatnya ada ayo anak-anak muda ini mau bikin apa ya termasuk Bung Karno ini juga peta ya Pak yang bikin suktah pesat-pesat pamarga juga peta ya Pak Darmaji Ahmad Yanis Pasar Wedi Pak Surat Semenok ada semuanya dan ini semuanya komponen apanya apa inventarisme apanya inventarisme apa fisik bukan fisik ya barang-barangnya pakaian peta pedangnya peta semua ada di museum saya nah kalau misalnya saya ini nggak buat satu musium atau monumen itu menjadi apa nanti saya ini nanti ada orang bilang Allah peta itu didikan Jepang 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 siapa ya Pak apa udah orang Amerika apa udah ada orang Israel padam enggak ada gitu kita bersyukur maka itu PK itu bisa tuntas cepet aja dalam atau berapa jam karena orangnya orang tua kita didikin sama Jepang keras ya Pak kalau kalah ya arah kiri ya Pak itu ya Pak tapi tetap harus dikawal yang bagus kalau nggak dikawal bagus tadi ada istilah apa ya Pak ropsi lah apa segala macam penyalahgunaan fasilitas gitu ya ini sarinah ya Pak sampai sekarang masih bertenggel ya ini peta semua ya Pak papasan perang gitu jadi kembali lagi ya Pak ini tahun 57 peta tahun 57 papasan perang mengatakan ada Malik BM dia termasuk ASL yang paling ujung ini cuma by data ngawur bicara nah ini kalau bisa ya lebih jaya ya Pak Jawa Timur ya Pak saya bilang sama rektor ya ya Pak gitu kenapa simul CPM itu ayo saya tanya simul CPM sudah kiri tangannya apa Kajamada ban ya Kajamada itu apa priotnya apa pahlemannya apa Bawijaya Bawijaya dimana ke diri ya Pak itu baru ada istilahnya Aro apa segala macam terkait dengan nama Supriyadi kan Supriyadi sendiri sebenarnya kita juga ratkaitannya dengan peta begitu Pak ya nah ini kan kemudian bagaimana perjuangan Supriyadi nggak berujung dari hilangnya beliau itu memang kan sampai sekarang masih misterius Pak bahkan beberapa tahun terakhir banyak sekali orang-orang yang kemudian muncul dan mengaku sebagai sosok Supriyadi itu sendiri ini bagaimana Pak dari penjelasan Pak yang ngaku-ngaku berapa ya umur-umur kalau Supriyadi pun ada sekarang tuh lahirnya tuh supriyadi tahun 20-an 25-an 27 ya Pak ya sekarang dikurangin tahun sekarang berapa 90-an berapa ya udah gitu aja kalau ngaku tuh umur 80-an bukan Supriyadi ya Pak ya miniaturnya kalau gitu nah sekarang saya ini sebagai generasi penerus peta saya kemarin napaktila Supriyadi gitu yang ke desa apa itu saya diundang sana dan sampai juga saya disumbang tank sama Meriam sama Pak Agus gitu nah ini tanknya nih ya Pak tengnya ini kita bicara bedata ya Pak tengnya malah yang nyumbang marinir berarti itu dari apa BKR BKR laut ya Pak ini semuanya ini kan nggak main-main kalau tidak bisa tidak bisa mempertahankan nilai-nilai sejarah nggak mungkin ini tank bisa sampai disini karena disinilah pertama kali setengah 4 pagi tanggal 4-12 hari diletuskan mortir Supriyadi berontak dengan kawan-kawannya nah kawan-kawannya itu banyak orang ini ya Pak ini kita yang ini tiga-tiga yang buat kabupaten eh wakil kota yang satu ini kita nyariskan peta ya peta yang bikin ini di depan sekolah SD SMP SMA yang ini sekolahnya sudah dikosongkan akan dibangun museum monument peta dari adiknya yang dibokor gitu ya disinilah ya supriyadi tinggal supriyadi tidur supriyadi apa itu memberontak meletuskan mortir supriyadi rapat sebelum dia memberontak mbak temen-temen ini 6-6 nya dibawa si di ancol di eksekusi hukuman mati di sana sama Jepang tulangnya di itu apa jenazahnya dipindahkan ke Kalibata karena saya 8 tahun berdut-turut jadi ketua hari pahlawan di Kalibata 10 November ini termasuk supriyadi iya Pak termasuk supriyadi itu yang di eksekusi tenang-tenang arema supriyadi itu lari dia dengan bawa satu pistol ini cerita buanglah itu pakaian atribut karena dia itu didikan Jepang dia nggak mau kalau perang begitu kalau berontak begitu aja dia nggak mau ini buktikan ya Pak Tupas Gestapo mana jempolan-jempolan periwira-periwira peta yang ikut menumpas Pak Hamadyani yang dikorbannya seperti Pak Sarwedi peta terus Pak Harto peta ya Pak Manmun Murad peta ya banyak peta-peta yang terjun dari di situ untuk menumpas tahun 65 itu singkat langsung gitu karena pendidikan Jepang semua peta kalau mau di sekarang ya nggak tahu yang lainnya maaf loh itu ini pedata bicara ayaman begitu maka itu saya tugasnya sekarang membuat satu seperti kuliah umum door-to-door kepada penggunaan tinggi waktu itu saya bicara di Ui batu jaman nepat bumilar saya bicara di di Penegoro saya bicara di Solo saya bisa di Brawijaya maksudnya para siswanya itu supaya menguasai mengenai perjalanan kemerdekaan perjalanan proklamasi maka itu proklamasi itu masih coret-coretan ya itu memang ya semua tidak direncanakan supaya kita lari ya lari ya terus lari itu ini desain dengar cerita dari adik-adiknya namanya Mas Tommy sudah meninggal apa mahas Pak Suroto dari dari ibu yang lain ya Pak Roto masih ada rumahnya di sebelah anak Pak Darmadi pada remadi itu yang dieksekusi anak ayat Pak Suroto itu yang cerita mengenai waktu itu usia dia baru 11 tahun tahun 45 itu 11 tahun usia ayat dia jadi dia itu apa sedikit menguasai mengenai perjalanan dan tahun 2013 saya ngajak juga dengan tiga gerbong pepabri Pak Agung Gumlar dengan para peribad tinggi ya di situ ada mantan KSAU Pak Ramudi mantan KSAL Pak Sondak jadi dari polisinya Pak dokter apa dokter nah itu datang kesana melihat sendiri dimana tempatnya ruang apa rapat yang untuk memberontak sebelumnya berapa hari sebelumnya dan terdiri teruskan dia mortir jam setengah 4 pagi tanggal 14 jadi ingat supri Adi tidak ditangkap tapi melarikan diri karena dia tidak berhasil memberontak kita berhasil memberontak dan dia memang didikan Jepang ya mau bersih lah gitu kira-kira kira-kira dia udah tempat nampak perilasnya juga kemarin saya datangin saya menanam pohon-pohon rempah di tempat situ dibantu oleh perhutani karena daerah situ kan semua daerah coklat kira-kira gitu jadi sebenarnya setelah kejadian tersebut ya kita nggak tahu ya Pak ya beliau itu masih hidup atau enggak ya Pak pada saat itu tadi saya kasih tau modalnya modalnya kalau ada yang ngaku kamu umur berapa gitu aja sudah supri Adi pada waktu itu pendidikannya sudah umur berapa kalau sekarang di umur 80 nggak ngaku-ngaku ya udahlah buang garam di laut ya Pak gitu rewes ya kita nggak tahu dah kita mesti julikin apa yang rewes itu ya Pak iya baik-baik perlunya saya sebagai putra-putra peta menghormati jasa-jasa orang tua kita kita bikin satu monumen kita bikin satu kuliah umum kita saat bikin satu paparan kita bikin segala macam untuk mengenang cikal bakal dari ini kembalikan kita dan so hampir semua itu apa tuh tokoh-tokohnya dari peta semuanya termasuk Bapak Presiden proklamator pertama iya termasuk Pak Soekarno termasuk Pak Harto juga ya saya kira-kira gitu nah adiknya peta itu namanya PKR Mas itu ada ya PKR ya usianya waktu itu masih 15 tahun saya kira-kira gitu nah saya sebagai putra peta kalau ada yang mengikuti sebentar untuk mengikuti sumi ini ada yang peta juga ada atau ada bukti bahwa dia itu peta 434445 bisa menghubungi kami untuk saya usahakan mendapat perindis kemerdekaan pengakuan jadi usianya kira-kira sekarang tuh paling muda 94 atau 96 Pak Wijaya Syiono itu peta termuda waktu itu hanya beberapa bulan menikmati pendidikan peta di Bogor dari kediri maka itu logonya itu logonya itu Gajah Mada Gajah Mada itu siapa Gajah Mada itu tokoh ya Mojo Pahit ya gitu pinter kamu ini kali ya Pak Kediripun di Pak saya Kedirinya di Jalan Cungnya Adin makam kakek saya, makam kakek saya, nenek saya, sama keluarganya di Astana Gedong makamnya Wah luar biasa Astana Gedong itu makam itu dulu mau dipotong sama wali kota siapa itu mau dipotong, saya bilang jangan pekerjaan kuat tidak bisa digoyak di kanan, dulu kalau kita narik becak dari apa, bisa makan baru sini sekarang becak di Jakarta, diusir pulang ke Purwokerto, pulang ke Banyumas jalan terus, gak apa-apa sekolah di mana, saya sekolah di perbulan tinggi di sini, ada semuanya kalau sekarang pada hancur semuanya nah kembali lagi, diperkuat dengan wawasan ini nanti kamu kalau datang ke sini saya kasih cikal bakal TNI, bukunya ini bukunya ini bukunya Divisi Klawijaya tentara PETA ini semua, ini PETA semuanya karena PETA memang dulu itu di Jawa Timur rohnya di Jawa Timur kalau Giugur di Sumatera gitu, ya jadi, kembali lagi ayolah kita sama-sama kita yang solid, bikin tim negara kita kalau timnya udah kuat, kerjanya keroyokan, beres semuanya beres semuanya, kerjanya gak keroyokan, ya susah aku, aku, aku mau sendiri-sendiri semuanya di atas langit ada langit, ada langit, gak ada jagoannya yang jagoannya bestialah kita sekarang selama hidup kita, kita memperbaiki langkah-langkah kita ke depan bagaimana ini saya kasih contoh, ya bang, Giugun di Sumatera dan Giugun di Aceh ya di Aceh itu macam-macam ada Pak Ramli, A.R. Ramli Pak, siapa lagi ya dari Aceh, ya bang nah, sebelum dapat persis ke mereka saya itu memberikan piagam nah, sesudah piagam itu mereka itu saya usulkan ke lembaganya itu, Departemen Sosial habis itu ke Seknek dan Sekmil, baru ke Bapak Presiden bangga bang gitu, kalau sudah dapat ini Pak Manul Murad, kira-kira begitu ini Pak Babang Utoyo, Bekat Kasat ya bang jadi, yang Giugun Peta itu di Sumatera Utara Pak Bustanwarifin Pak Ramli, ya bang kalau diri itu dari Sumatera Selatan Pak Simbolon Pak Alam Syah Pak Babang Utoyo banyak tokoh-tokoh pejuang-pejuang kita semua yang mana dengan kesadaran masuk pendidikan ini bukan yang ngajari apa 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 itu Belanda, bukan ya bang ini yang ngajari semua pendidikan ini ya, cuma-cuma orang Jepang karena Jepang mau bikin kekuatan di tempat dia berpijak itu kalau perang boleh tapi dia sudah sepertinya sekarang barang-barang meeting Jepang nomor satu di dunia ya kita ekspor terus Pak Jokowi kemarin Toyota berapa ratus mobil gitu salam hormat sama semua kawan-kawan ayah saya bapak-bapak yang pernah mengecam pendidikan Peta Sumatera maupun Jawa dan Madura dan Bali kembali lagi kalau saya sedikit kurang berkenan di para yang menghidupi ngikutin semua ini saya minta maaf